Pemirsa puluhan WNI yang bekerja di Myanmar diduga disekap dan mengalami penyiksaan. Salah satu WNI yang disekap merupakan warga Kota Cibahi, Jawa Barat, meminta pemerintah membebaskan puluhan WNI yang disekap di Myanmar. Para WNI yang terjebak di Myanmar, mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia. Rekaman video amatir ini dikirim oleh salah satu WNI yang bekerja di Myanmar. Dalam rekaman video, sejumlah pekerja asal Indonesia mengaku disekap dan dipaksa bekerja di sebuah perusahaan di Myanmar. Para WNI ini juga mengaku mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi jika mereka tidak memenuhi target perusahaan. Salah satu WNI yang diduga menjadi korban penyekapan yakni Noviana Indah Susanti, warga Cibaber Kota Cimahi, Jawa Barat. Menurut keluarga Noviana, sudah sepekan terakhir mereka kehilangan kontak. Dalam komunikasi terakhir, Noviana yang bekerja sejak Oktober 2022 mengaku menjadi korban penipuan di Myanmar bersama 20 WNI lainnya. Itu masuk ke minggu keempat, mereka ada komunikasi, komunikasi. Nah, situ sudah ada tanda-tanda Noviana ini kena korban di menterah kaki. Di situ saya bingung, saya gak tahu gimana, akhirnya besok-besoknya lagi ada pemberitan lebih kebaran menjurus ke itu. Ternyata, aku kenal. Korban lainnya yang terekam dalam video ini adalah Muhammad Usni Sabil, warga Jorong Tanjung Beringin, Nagari Tanjung Kecamatan Koto 7, Si Junjung, Sumatera Barat. Pihak keluarga terakhir berkomunikasi dengan Usni pada lebaran lalu. Saat itu, Usni minta pertolongan kepada orang tuanya karena diduga menjadi korban penyekapan di Myanmar. Pihak keluarga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan WNI di Myanmar. Dari Padang, Sumatera Barat dan Cimahi Jawa Barat, tim kontributor AI News melaporkan.